Halo semuanya, bersama saya Joe disini. Pada video kali ini, saya akan unboxing dan review jam tangan Seiko Press Charge Green Enamble Dial. Bagaimana tampilan dan apa saja spesifikasinya? Ikuti terus video kali ini. Ya, ini dia jam tangannya sudah ada di depan saya, lengkap dengan boxnya yang terbuat dari bahan dasar kayu. Disini ada tulisan Seiko Press Charge Limited Edition, karena jam tangan ini hanya tersedia 2.000 pieces di dunia. Mari kita buka jam tangannya. Nah, ini dia jam tangannya. Disini ada tulisan nomor referensi dari jam tangan ini, yaitu SPB111J1. Lalu disini ada tulisan enamel, enamel dial tentunya. Dan disini ada tulisan Craftman Mitsuru Yokosawa, yang merupakan seorang pembuat enamel dial untuk Seiko pada series ini. Mari kita ulas lebih dalam tentang jam tangannya. Ya, ini dia jam tangannya. Sebelum Seiko meluncurkan secara resmi subkoleksi Precious beberapa tahun yang lalu, tujuannya sangat jelas, yaitu untuk menawarkan pendekatan pembuatan jam tangan yang klasik dan fokus pada pengrajin tradisional di Jepang. Masih dengan harga yang relatif cukup terjangkau untuk kelas sebuah jam tangan limited edition yang masih di bawah harga 20 jutaan. Untuk melakukan itu, akhirnya brand Seiko memperkenalkan beberapa karya yang klasik dan elegan. Dengan dial yang terbuat dari bahan dasar enamel atau menggunakan leg wire atau pernis urusi kuno. Leg wire sendiri merupakan salah satu bahan finishing tipe coating yang digunakan untuk finishing enamel ini. Nah, enamel dial sendiri diproduksi dengan suhu yang sangat tinggi, dengan proses peleburan. Mungkin untuk dial yang sendiri masih ada dimple atau cekungan yang tersedia dan sedikit dodge di permukanya sehingga terlihat kasar pada dialnya. Tapi itu menjadi sebuah fitur sendiri yang menampilkan enamel dial asli pada jam tangan ini. Nah, beberapa tahun kemudian Seiko biasanya hanya meluncurkan Seiko Prejudge dengan enamel dial berwarna putih ataupun biru. Tapi pada seri ini Seiko akhirnya datang dengan tampilan yang baru yaitu dengan enamel dial yang berwarna hijau. Ya, ini adalah Seiko SPB 111 J1 yang baru. Seiko Prejudge terbaru Green Enamel Dial terinspirasi dari landscape Jepang dan traditional craftsmanship yang ada di sana. Warna hijau pada tampilan ini merujuk pada hutan yang sangat luar biasa yang ditemukan di pusat negara Jepang, yaitu pohon-pohon cedar yang ada di Jepang. Di sana banyak hutan, pohon cedar yang diketahui hijau sepanjang tahun. Yang akhirnya, Mitsuri Yokosawa merepresentasikan hal tersebut pada enamel dial ini dengan harapan yang nantinya sama-sama tahan lama seperti pohon cedar yang ada di Jepang. Tidak terlalu banyak upgrade yang diberikan pada Seiko Prejudge pada umumnya, karena untuk tampilan case-nya sendiri sama-sama menggunakan stainless steel dengan diameter 40,5mm dengan tampilan pada dial yang dilengkapi dengan indeks angka dan date display pada angka 3-nya. Yang kemudian untuk finishing-nya sendiri menggunakan polish dan brush. Polish sendiri diterapkan pada keseluruhan case jam tangan ini dan sedikit brush pada tampilan lock-nya sendiri. Untuk ketebalannya sendiri, jam tangan ini memiliki ketebalan 12,4mm yang sepertinya sedikit berlebihan untuk jam tangan yang ingin tampil elegan. Nah, untuk upgrade utama dari jam tangan ini yaitu pada movement-nya. Movement pada jam tangan ini menggunakan automatic movement dengan kaliber 6R35 yang dimana mampu bertahan dengan power shift hingga 70 jam. Movement ini sama seperti movement yang digunakan pada Seiko Sumo yang terbaru. Berbeda dengan seri sebelumnya yaitu 6R15 yang hanya mampu bertahan hingga 50 jam. Movement ini pada case bagian belakangnya sini sama-sama menggunakan sapphire crystal glass seperti dengan dial utamanya. Untuk dial utamanya menggunakan sapphire crystal glass dengan anti-reflective coating. Lalu kemudian untuk strap-nya, menggunakan dark green crocodile strap dengan 3-fold clubs yang tentunya membuat jam tangan ini lebih aman di pergelangan tangan penggunanya. Karena ini memang jam tangan yang limited edition, sehingga safety-nya sangat diperhatikan sekali. Oke, scan review pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kami untuk menunjukkan dukungan kalian pada channel ini agar bisa terus berkembang dan terus memberikan informasi menarik seputar jam tangan. Terima kasih.